Intro Hai, nama saya Dr. Sofia Hache, spesialis kedokteran olahraga dari Royal Sports Performance Center Saya adalah seorang dokter spesialis olahraga dan hari ini kita akan membahas tentang olahraga khususnya untuk ODD atau orang dengan demensia Sering kali teman-teman kesulitan untuk mengajak ODD untuk berolahraga ataupun beraktifitas fisik bukan karena ada nyeri Tapi kelihatannya kemauan atau ketertarikan ODD tidak ada untuk melakukan olahraga Nah triknya adalah kita juga harus melakukannya bersama dengan ODD Nah paling gampang kalau misalkan ODD melihat bahwa kita juga melakukan akan lebih mudah untuk memujuk melakukan bersama-sama dengan kita Dan ini juga merupakan cara yang paling mudah untuk melakukan quality time atau waktu bersama-sama dengan ODD sehingga mempererat ikatan dengan ODD Jadi lakukan olahraga ataupun aktivitas fisik ini bersama-sama Kita jangan cuma melakukan dan menyuruh melakukan ODD tapi kita juga melakukan sendiri Untuk teman-teman caregivers ada beberapa tanda-tanda bahaya atau tanda-tanda yang perlu diperhatikan ketika melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik dengan ODD Nah yang perlu kita perhatikan adalah jangan memaksakan suatu gerakan apabila gerakan itu menyebabkan rasa nyeri atau sakit pada ODD Nah masalahnya ODD tidak dapat berkomunikasi dengan baik kadang-kadang sehingga rasa nyeri itu mungkin gak keluar dalam bentuk kalimat dan gak keluar dalam bentuk kata Yang harus diperhatikan adalah kalau kita melakukan suatu gerakan dan ternyata ODD kita kemudian menolak melakukan gerakan itu atau bahkan ada hambatan atau bahkan marah atau bahkan jadi uring-uringan Jangan-jangan gerakan itulah masalahnya jangan-jangan ada rasa nyeri jangan-jangan terlalu kaku Nah jadi kalau sudah ada rasa hambatan jangan dipaksa Nah cari bentuk gerakan yang lain atau cari tahu penyebabnya Nah kalau misalkan memang ada kekakuan maka konsultasikan dengan fisioterapis Kalau misalkan ada rasa nyeri jangan lupa konsultasikan dengan dokter Terima kasih telah menonton!